Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman bertemu lagi dengan channel kita, channel tutorial Bungdars Channel ini membahas tentang data online dan data offline serta informasi terkini Baiklah teman-teman seperti biasa pada kesempatan kali ini kami akan memberikan video tutorial kembali Nah untuk tutorial kali ini adalah cara ganti foto P3K Guru di DRH pada pemberkasan P3K 2021 Karena barangkali mungkin di antara teman-teman ada yang belum mengganti format fotonya begitu ya Kita masuk ke SSCSN seperti biasa di bagian dokumen Di sini kan ada yang namanya unggah pas foto Nah ini biasanya foto yang pertama itu adalah foto pada waktu pendaftaran Dan itu kita hanya upload saja artinya terkadang ini ya Terkadang itu ada yang tidak sesuai ketentuan yang sekarang ditentukan gitu Karena memang itu yang sekarang ditentukan rata-rata itu backgroundnya itu berwarna merah Ada pun masalah yang lainnya itu sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh BKD Instansinya masing-masing dengan mengacu arahan dari BKN tentunya gitu ya Makanya ini foto yang pertama itu jika belum sesuai dengan yang ditentukan sekarang pada waktu pemberkasan itu harus diganti Nah bagaimana cara menggantinya Ini di sini ada unggahan nanti gitu ya Namun kita harus memperhatikan formatnya dulu teman-teman Untuk pas foto ini formatnya adalah JPG atau JPG Ukuran minimalnya itu 100 KB Maksimalnya 500 KB Jadi ukurannya itu harus tengah-tengah Bisa 200 KB, 300 KB, atau 400 KB Intinya di atas 100 KB dan di bawah 500 KB Ini untuk format dan ukuran pas foto terbaru begitu ya Nah sekarang bagaimana cara mengganti foto ini Umpamanya foto yang pertama itu tidak sesuai dengan ketentuan untuk pemberkasan ini Nah di sini ada menu unggah teman-teman Kita tinggal klik saja di sini Nah kemudian kita cari fotonya gitu ya Nah yang ini Kita cari fotonya Kita klik di sini Nah kalau sudah pas Baik format maupun ukuran Kita tinggal open saja di sini Kita tunggu sampai dengan proses penyimpanan ini selesai Nah sudah diunggah Nah dibiasakan kalau kita sudah mengunggah Kita lihat gitu ya Kita lihat apakah sudah sesuai Ini sudah sesuai yang diberlakukan oleh BKD instansinya gitu Karena terkadang untuk pas foto Setiap BKD instansi di setiap daerah itu ada yang sama Ada yang berbeda gitu ya Tapi kalau untuk background itu semuanya hampir sama Berwarna merah Tapi untuk kerudung Ini ada yang memakai warna hitam Ada juga yang berwarna putih Ini tinggal menyesuaikan saja dengan ketentuan yang diberlakukan oleh BKDnya masing-masing Karena nanti yang akan memperifikasi pertama itu adalah pihak BKD instansinya masing-masing Baiklah teman-teman itu saja tutorialnya kali ini yang dapat kami sampaikan membahas tentang cara ganti foto P3K Guru di DRH Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Selanjutnya yang baru saja menemukan channel kami silahkan untuk di like dan di subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami Serta bisa di share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh